bismillahirrahmanirrahim halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini aku upload video lagi karena tadi kan live cuman untuk live itu untuk hasil aku terkadang kurang maksimal ini mas visnunya itu masih nge game juga terus tadi ada yang minta suruh bikinin video untuk pengaman truk yang kuning untuk yang kuning itu pengamannya cuman 3 pilar ini kemarin bosku pengen berubah juga tau black suite aku kasih 4 pilar terus bosku pengen pengen ngasih 4 pilar juga cuman untuk ini kan masih kurang panjang ini ini kurang panjang harusnya kan sampai segini untuk black suite kan iya rata sampai ini selebor yang depan ini terus dari tadi sore itu loh ya aku itu lihat ketek-ketekan truk teman-teman ini pelatabe semua ini ini ketekannya kecil tapi untuk sampingnya ini aku seneng loh ini variasinya ini kayak gini opa muda ini loh sampingnya ketekannya untuk ketekannya kecil cuman dia terlalu kecil nih misal dibikin lurus ini bagus wah aku bisa ngkritik untuk aku memang ini lagi cari-cari konsep ya pengen nyari konsep yang pas untuk si black suite upload malam hari lagi lah karena aku itu orang rekam ya guna apa jadi ide itu terkadang reti-reti muncul kalau muncul aku langsung bikin video langsung aku upload jadi tidak menunggu lama tapi aku juga pengen belajar sebenarnya kayak video tak kelompoknya nanti biar di edit terus kayak youtuber-youtuber yang lain lah tapi banyak dari teman-teman itu yang meminta senengnya aku upload video langsung saat itu juga seperti ini saat ini juga udah pernah lapunnya kok tanu aku kan jarang nih eh belum pernah malah baru ini ya aku upload videonya sih black suite ini ini lampunya juga penuh warna ini kalau untuk ini lebih rapi dari kepunyaannya black suite karena memang untuk ini kan kerjaannya dari langsung penjual lampunya ini pekerjaannya oh lampunya mati siji ini mati satu ini warna biru ini cuman untuk ini kan kabelnya tidak ada lapisannya juga ini nah ini kalau kerjaan karoseri sudah ada selang-selangnya gitu mungkin aku ya suatu saat pengen cari juga biar aman lah karena untuk kabel di armada apalagi truk ya seperti black suite kan untuk bagasinya di samping sini terus besi aku pengen mengamankan kabelnya supaya tidak terjadi konslet lah cuman cari-cari belum belum ketemu ya itu namanya apa itu loh pokoknya selang seperti plastik yang ngulir seperti pipa seruling seperti selang yang digunakan untuk akuarium ini kebetulan aku ingat ya kemarin kan aku upload video truk gemolong dia kerjaannya santosoputra biaya sekitar 95-100 lah kisaran segitu itu memang istimewa terus untuk ini ya ini untuk baknya aku gak nyebut ke karoseri ini ini baknya itu bak gagal ini ini belum ada satu tahun udah meledak-meledak mungkin kemarin untuk pengopenannya itu belum mateng jadi untuk baknya ini bak gagal ini karena untuk ini sama black suite masih bagusan si black suite ini baknya itu udah renggang banyak banget apalagi untuk lantainya untuk lantainya itu pecah kabah pun dompet ini bak belum ada satu tahun udah seperti ini 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 kiri ini orang minggu kudu dadi yang nyoyak-nyoyak dan dadi rodo gelo ini terus untuk skorlet ini skorletnya yang warna merah ini udah nyala cuman ini skorletnya juga gagal ini skorletnya kurang bagus skorletnya ini lupa yang melendung ke api ini ini udah jadi untuk basku kemarin bingung ini pun rencana pengen ganti warna juga pengen disamakan sama si black sweet pengen dicat warna abu-abu metalik kemarin padahal aku ada saran kan kemarin ada temen yang ngirimin konsep konsep black sweet ya untuk belakang itu warnanya hitam bagus cuman basku gak mau dia pengennya ini dihitamin seperti si black sweet jadi bacaran untuk teman-teman semualah yang punya facebook aku minta masukan aku pengen bikin ketean si black sweet pengen bikin kecil cuman aku belum ketemu yang pas itu yang seperti apa ini juga udah kecil lainnya masih ketuan kalau ini pakai apa bandu kalau ini pakai bindu bindu apa jumbu ini gak jadi gak ngejumbu ini buatan panas apa edw ini gak gak panas kabin ini jadi untuk pakai jumbu seperti ini kan waktu di siang hari panas tidak langsung kena cabin jadi kabin ini lebih adem rasanya tapi aku pengen coba juga nanti bandunya tak copot mas tanpa tanpa ketu itu rasanya di kabin seperti apa panas apa orang sebenarnya ngajakin juga tapi enggak deh gagal jadi yuk itu tadi sedikit kita bocori saya rencananya black speed besok mau tak apain yang jelas aku pengen ngecilin kita ganti angsang garangan sate ngenangannya seperti itu monggo untuk teman-teman yang punya masukan monggo memberikan masukan syukur-syukur ada yang udah punya facebook kirimin gambar nanti aku tiru mana yang bagus mana yang aku pilih tak gole yang pantas lah oke itu tadi sedikit video dari saya untuk teman-teman yang menonton video ini jangan lupa like dan subscribe-nya untuk bantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh